. Bakal nikah dengan Ayu Ting Ting, ternyata ini penyebab perceraian Adit Jayusman dengan mantan istri. Setelah menggandeng sosok lelaki di depan publik, Ayu Ting Ting belakangan jadi sorotan. Ya, Ayu Ting Ting kini tengah jalin kedekatan dengan pria tampan non-selebriti, Adit Jayusman yang merupakan seorang buddha. Akibatnya, sosok Fatima Saidah sebagai mantan istri Adit pun juga ikut terseret. Penyebabnya, Fatima Saidah disebut-sebut sebagai mantan istri Adit Jayusman. Bahkan, mantan istri Adit Jayusman ini tak kalah pamor dengan Ayu Ting Ting. Hal ini terungkap dalam dilansir melalui video yang diunggah di kanal YouTube Tech & Grip Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Memang, sosok Adit Pradana Jayusman belakangan menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan pedang buddha Ayu Ting Ting. Ayu dan Adit bahkan disebut-sebut akan segera menikah. Bukan hanya itu, Ayu dan Adit beberapa kali secara terang, terangan menunjukkan kemesraan di hadapan publik dengan bergandengan tangan setelah proses syuting. Ivan Gunawan dan Ruben Onsu juga menyebut bahwa pria yang dikabarkan datang dari kalangan konglomerat tersebut beberapa kali kedapatan menjemput Ayu. Sosok Adit berhasil menarik perhatian Ivan Gunawan lantaran kedapatan menjemput Ayu dengan berganti, ganti mobil setiap harinya. Hal tersebut seolah membuktikan perihal kabar yang menyebut bahwa Adit Jayusman merupakan seorang pria kaya raya dan putra salah satu petinggi bang swasta di tanah air. Selain kaya, Adit juga disebut merupakan seorang pria cerdas yang berhasil menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung ITB. Dia juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di University of Twente, Belanda, pada tahun 2009 lewat program magister kimia yang dijalaninya. Latar belakang kehidupan pribadi Adit Jayusman pun kini kian semakin hangat diperbincangkan. Diketahui pria berusia 35 tahun ini resmi menyandang status buda setelah mengakhiri rumah tangganya pada tanggal 10 Oktober tahun 2016 lalu. Sosok mantan istri dari Adit Jayusman bernama Fatimah Saedah dan berprofesi sebagai seorang dokter anak. Dari pernikahannya bersama Fatimah tersebut, Adit dikaruniai seorang putri bernama Rania Adelia yang kini telah berusia 8 tahun. Akun Instagram Fatimah bersifat pribadi dapat sedulur temui di at-f garis bawah Saedah. Akun ini menampilkan profil Fatimah dan anaknya Rania. Di caption akun ini bertuluskan dokter spesialis anak. Berbasis di Jakarta, bisa di mana saja. Ibu Rania Adelia, hubungi saya jika Anda menemukannya. Sama halnya dengan akun Instagram Fatimah mantan istri Adit, akun Instagram Adit pun bersifat pribadi. Hanya tanpa keterangan bahwa akunnya ini diikuti oleh Ayu Ting Ting dan Mong Ayu Ting Ting. Dalam video yang lain di akun Youtube yang sama berjudul, Adit Pratama calon suami Ayu Ting Ting menguap alasan cerai pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, pada tanggal 13 Oktober tahun 2020 terungkap fakta lain. Meski begitu, sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi baik dari Adit maupun Fatimah terkait hal ini. Hubungan Ayu dan Adit kini dikabarkan kian semakin serius dan direncanakan akan menuju pelaminan pada tahun 2021 mendatang. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!